bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim pada video kali ini kita akan membahas pengertian jurnal lengkap dari resep dengan tema yaitu adalah DM dan disini ada DM berganda kemudian pengenceran dan adanya zat aktif ekstrak di dalam pulveres dan resep ini telah dikerjakan secara offline oleh kelas A jadi resep-resep yang dikerjakan secara offline agar lebih jelasnya lagi karena kita lebih dulu praktikum daripada teorinya maka ibu akan membuatkan videonya untuk menjelaskan bagaimana pengerjaan resep secara lengkapnya jurnal secara lengkapnya oke kita lihat resepnya itu adalah atropin sulfat 1mg ekstrak meladon 10mg dan MgO 0,2g campuran buatlah pulveres sebanyak 15 bungkus misafak pulv numero 15 ingat ya di tanpa DTD jika dia tanpa DTD oke untuk pemahamannya jadi ini kemarin praktikum itu banyak yang tidak sesuai ya karena tidak menambahkan usul di kelengkapan mersetisnya ini makna kita akan lihat dulu ini makna instruksi kerja pada resep ini ini adalah bedar resep untuk 15 buku-buku jadi respet ini untuk instruksi kerjanya kita kita ulangi lagi pemahaman itu suatu resep tanpa adanya tanda DTD ya apa maknanya ya artinya adalah kadar pada resep untuk 15 bungkus berarti disini 0,1 itu adalah untuk 15 bungkus ya untuk 15 bungkus begitu juga nanti si ekstrak berdo dan lain-lainnya artinya ini kan satu bungkus nih kalau mau dibuat dalam satu bungkus ini kadarnya harus segini totalnya tapi karena diatan DTD artinya ini 0,1 ini akan dibagi 15 ya berarti akan menjadi 0,00015 oke rujukannya adalah kita lihat di DL nya sehingga disini akan kelihatan apa gunanya atau pentingnya kita menuliskan data DL pada suatu resep yang terutama yang pakai DM kemudian nanti ya kita lihat untuk satu kali konsumsinya itu pasien kadar yang diperlukannya itu adalah sekitar 0,25 sampai 0,5 miligram itu untuk satu kali konsumsi kita lihat lagi kembali ke resep kalau ini untuk satu bungkus satu miligram itu sudah lebih dari yang seharusnya ya sudah dua kali lipatnya yang pada DL nya itu adalah 0,5 tapi ini yang diminta satunya ya ditingkatkan dua kalinya tetapi kalau yang diminta itu adalah 0,015 berarti kan di sini artinya akan dibagi 15 ya kalau dia dibagi 15 berarti hasilnya akan menjadi 0,0015 ya untuk atropin sulfa dan ini ini tentu sangat kecil sekali dari dosis lazimnya kita bisa lihat di sini dosis lazimnya itu adalah misal sekali konsumsi paling sedikitnya itu cuma 0,25 sekarang 0,15 ya jadi sangat-sangat kecil sekali sehingga dengan adanya kondisi ini maka di kelengkapan farmasetisnya itu perlu diusulkan penambahan DTD perlu diusulkan penambahan DTD ok usul penambahan DTD karena kadar satu dos kecil dari dosis lazim ya jadi setiap adanya pengusulan itu wajib ditambahkan alasannya kenapa karena kecil dari dosis lazim ya dilihat disini karena kalau dia dibagi untuk 15 kan artinya di 0,15 sangat kecil dari 0,25 dosis lazim minimumnya ya ok kita lanjutkan lagi ini maknanya adalah seperti itu ya kaitan antara instruksi kerja dengan nanti adanya usul penambahan DTD ok signanya dua kali sehari satu bungkus signabis dd1 untuk kolki umurnya 15 tahun ok kita lanjutkan untuk kelengkapan administratif itu tidak ada nah kelengkapan farmasetis ini sudah dituliskan tadi formula ofisinalis juga tidak ada untuk pemerian berarti ini kita tuliskan untuk persatu atropin sulfat ekstrak heladon DTD MGU ya sumbernya jangan lupa dicantumkan itu EFI bisa atau di ISO lengkapan tambahan jika jika tidak terkira di EFI sudah lengkap semuanya kita lanjut ke perhitungan dosis ya yang pakai dosis disini adalah si bisa dilihat yang pakai DM itu adalah atropin sulfat dan ekstrak heladon yang pertama itu adalah atropin sulfat dan ekstrak heladon dan keduanya ini punya dosis ganda ya karena memiliki hasil yang sama ya parasol para simpacol ya nanti ini bisa dilihat juga sama nanti bisa dicek saja di siapa di ekon oke berarti yang pertama itu adalah DM dari atropin sulfat ya DM akropin sulfat satu kalinya satu miligram satu harinya satu kali satu hari tiga miligram yang pertama kita cari adalah DM satu kali ini kita akan menggunakan rumus giling ya dengan faktor rumus diling karena umur pasien di atas 7 tahun berarti rumusnya adalah 15 per 20 x 1 miligram sehingga dapatnya 0,75 miligram kita lanjutkan dulu ke DM satu hari dengan rumus yang sama cuma perbedanya itu adalah di DM ini 3 miligram dapatnya adalah 2,25 miligram setelah DM masing-masingnya berarti kita akan cari persen DM satu kali rumusnya adalah kadar yang tertera pada resep per DM satu kali dikali dikali 100% jadi disini yang tertera pada resepnya adalah 1 miligram per 0,75 miligram dikali 100% sehingga hasilnya adalah 133 persen lanjut ke DM sorry ke persen DM satu hari nah persen DM satu hari adalah signa dikali kadar dikali 100% per DM satu hari nah signanya itu adalah 2 kali sehari 2 dikali 1 miligram per 2,25 miligram dikali 100% dapatnya adalah 88 88 88 persen oke kita lihat untuk DM atropin saja ini sudah bermasalah karena untuk si apa namanya persen DM satu kalinya itu ternyata hasilnya adalah lebih dari 100% ya oleh karena itu karena kondisinya adalah DM dari si atropin sulfat dengan kadar 1 miligram itu sudah lebih dari 100% maka kita perlu membuat penambahan usul ya jadi pada DM itu bisa langsung dituliskan usul kadar atropin sulfat diturunkan karena DM lebih dari 100% nah maka nanti akan di asesikan penurunan kadarnya yaitu adalah di misalnya di 0,5 miligram ya di asesikan sama dosennya atau sama asistennya yang pertama itu adalah 0,5 miligram berarti karena dia maksimum untuk satu kalinya adalah 0,5 miligram kita coba turunkan setengahnya dulu ya oke lanjut berarti tahapan selanjutnya adalah perhitungan DM perbaikan ya DM per perbaikan propin sulfat langsung saja ke persennya 0, persen DM 1 1 kali 0,5 miligram per 0,75 miligram dikali 100% dapatnya adalah 66,67% dan persen DM satu harinya DM satu hari 2 dikali 0,5 miligram per 0,75 25 miligram sorry 2,25 miligram dikali 100% dan hasilnya adalah 44,44% oke sudah selesai ini kita coba ke perhitungan dari DM atropin sulfat sorry DM ekstrak beladon oke perhitungan DM ekstrak beladon 1 kali 20 miligram 1 hari 80 miligram perhitungannya masih persis sama dengan si ekstrak si atropin sulfat yang pertama itu adalah DM 1 kali 15 per 20 dikali 20 miligram dapatnya adalah 15 miligram kita ke DM satu hari 15 per 20 dikali 80 miligram hasilnya adalah 60 miligram DM langsung kita ke persen DM 1 kali 10 miligram per 15 miligram dikali 100 persen dapatnya adalah 66,67 persen dan persen DM 1 hari itu sama dengan 2 dikali 10 miligram per 60 miligram dikali 100% hasilnya adalah 33,33% nah oke nah ini temanya adalah DM berganda setelah masing-masing DM kita hitung atropin dan ekstrapeladon lanjutkan untuk perhitungan DM berganda diulang lagi untuk DM berganda itu disebabkan karena kedua zat memiliki hasil yang sama kemudian kedua zat juga memiliki DM setelah meladol sehingga perlu diketahui apakah penggabungan dari kedua DM nya itu masih dalam rank yang aman yang perlu dicari itu langsung saja ke persen DM nya saja 66,67% ditambah 66,67% itu dapatnya 133,34% wah ternyata ini masih berlebih ya dari 100% kita selesaikan saja terlebih dahulu untuk perhitungan DM nya ya 33,33% dapatnya adalah 77,77% nah karena disini DM atropin nya sorry DM bergandanya masih berlebih berarti kita masih melanjutkan usul ya usul penurunan kadar apa yang yang berlebih ini kira-kira tetap kadar yang paling banyak itu adalah si atropin ya dibandingkan dengan si ekstrak beradun jadi kita lanjutkan saja untuk penurunan kadar atropin sulfat karena DM bergandanya lebih dari 100% ya tadi kan hanya DM atropin saja ya sekarang DM bergandanya lagi yang perlu yang mengakibatkan itu perlu penurunan dosis oke kita lihat kenapa pilih hanya atropin lagi karena si ekstrak beladun itu sudah kadar minimumnya 10 mg yang diminta ya berarti kita bisa menurunkan atropin itu 0,25 mg ya di kadar minimum 1 kalinya oke setelah diturunkan dosis apa lagi kerjanya ya DM perbaikan atropin sulfat langsung saja ke persen DM nya 0,25 mg per 0,75 mg dikali 100% dapatnya adalah 33,33% dan persen DM 1 1 2 dikali 0,25 mg per 2,25 mg dikali 100% tinggal dapatnya adalah 28,89% lanjutkan kembali ke perhitungan DM bergandang gandang atropin sulfat dan tetra geladon DM 1 kalinya sama dengan 33,33% ditambah 66,67% hasilnya adalah 99,97% dilanjutkan ke persen DM 1 hari 28,89% ditambah 33,33% hasilnya sehingga hasilnya adalah 62,22% oke sudah selesai untuk pengerjaan DM berganda ya jadi memang kondisinya seperti ini jika kita tidak apa namanya namanya adalah mengetahui terlebih dahulu berapa kadar yang aman sampai DMnya tidak 100% tapi disini kondisinya adalah DM bergandanya itu di kadarnya di konsentrasinya adalah 99,97% nah ini nanti akan berpengaruh ke arah pengembangan bahan nanti kita akan lihat dengan lebih cara penimbangan bahannya oke penimbangan bahan-bahan yang pertama itu adalah atropin sulfat 0,0025 0,0025 dikali 15 artinya adalah 0,00375 atau sama dengan 3,75 mg yang kedua adalah ekstrak gladonai 0,010 kali 15 0,150 dan yang terakhir adalah MGO sebagai adsorbednya itu 0,2 dikali 15 3 grab Oke ini untuk per penimbangan bahan-bahan ya dapatnya 0,25 itu dari mana karena dia sudah diturunkan kadarnya tadi ya telah terjadi dua kali penurunan kadar itu di 0, awalnya 1 mg menjadi dia 0,25 mg atau hanya seperempatnya saja jadinya lagi yang akan dikerjakan Oke kita lanjutkan ke cara kerjaan Oke disini oh ya dari hasil itu ternyata di sini perlu pengencilan ya karena apa karena bobotnya padarnya kurang dari 50 mg yang eh minimum bisa ditimbang dengan timbangan miligram miligram oke sehingga cara kerja yang pertama itu adalah eh timbang seluruh bahan dan pengencilan atropin sulfat 1 banding 10 oke timbang 50 mg atropin dan ditambahkan SLC ya dan ditambahkan SLCT dia 400 miligram berarti sisanya cuma lima 450 miligram Oke sebelumnya pada video tentang cara pengenceran itu sudah ibu jelaskan untuk pengenceran itu pakai SL ya jadi disini akan ibu ralat kenapa disini pakai SLCC itu karena si atropin sulfatnya berupa serbu berwarna putih atau dia netral atau dia serbu tidak berwarna gitu ya sehingga agar tahu dia sudah tercampur karena SLCC kan gunanya SL ataupun SLCC itu digunakan sebagai pengencer meningkatkan jumlahnya menjadi 500 miligram yang bisa ditimbang nanti setelah diperhitungkan antara putih tentu harus dicari yang berwarna artinya serbu yang berwarna untuk bisa melihat dia sudah tercampur secara homogen atau tidak kalau sama-sama putih ya akan sulit untuk melihat apakah si zat yang 50 miligram itu sudah tercampur homogen dengan yang 450 miligram ya jadi jika bahan serbuknya itu berwarna putih atau netral itu tambahkan SLCC sebagai pengencernya itu ibu ralat dari video yang telah dibuat sebelumnya oke ini ditambahkan sehingga hasilnya adalah 500 miligram gerus homogen kemudian di di ditimbang berapa bukan ditimbang ya bukan ditimbang ya tapi dihitung dihitung untuk akun yang diambil 3,75 miligram per 50 miligram dikali 500 kali 500 miligram sehingga dapatnya adalah 37,5 miligram dan ternyata itu masih belum bisa dipakai ini diambil 50 miligram nah kita akan lanjutkan ke ngenciran ber berarti di sini bisanya 500 miligram dikurang 50 miligram sama dengan 150 miligram itu di ini bungkus ya ini adalah masa dua oke ini di bungkus di bungkus itu tulisnya adalah sisa pengenciran antropin sulfat sebanyak 450 miligram ini ditulis di perkamen berarti yang ketiganya adalah pengenciran bertingkat lihat pada resep ini hanya pengenciran biasa tapi juga ada pengenciran bertingkat 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 dari antropin sulfat 1 banting 10 ya kenapa 1 banting 10 karena sepertinya dikali 10 ini sudah 375 miligram itu sudah bisa ditimbang ya untuk menghemat bahan supaya tidak banyak yang terbuang oke caranya sama seperti yang sebelumnya disini timbang masa 2 berapa 50 miligram kemudian disini nah ini baru ditambahkan yang SL saja ya kalau SL CC itu adalah kum karmin ya SL kum karmin karmin itu adalah zat berwarna merah ya merah ya untuk flaringnya ya jadi untuk membuat zat berwarna merah kalau ini hanya sih setelah dia sudah berwarna berarti kembalikan kondisinya menjadi yang kembalikannya berarti gitu ya oke mungkin disini karena mengenceran karena hasilnya karena masa dua itu sudah berwarna oke ditumbang eh terus homogen terus homogen dan kembali dihitung untuk 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 digunakan itu adalah 37,5 miligram per 60 miligram dikali seratus 500 miligram dapatnya adalah 375 miligram ya ini akan kita istilahkan dengan masa tiga nah selanjutnya disanya 500 miligram kurang 375 375 miligram 375 miligram 125 miligram itu dibukus bisa pengenceran berungkat atropin sulfat besar 125 miligram yang akan dituliskan di perkamen oke selanjutnya sudah selesai pengenceran dan ternyata dia tidak hanya pengenceran biasa saja dia adalah pengenceran bertingkat kembali lagi ke temanya disini adalah zat aktifnya itu berupa ekstrak ya Nah untuk cara kerja ekstrak karena dia ekstraknya disini adalah ekstrak kental di dalam pulveres solusinya supaya dia tidak lengket dan kering berarti lumpangnya harus dipanaskan langkah selanjutnya adalah setelah pengenceran baru dipanaskan lumpangnya karena kemarin itu ada yang terburu-buru memanaskan lumpang terlebih dahulu nanti pengencerannya belum ya jadi selesaikan dulu pengenceran artinya dengan proses menggerus-gerus baru nanti dipanaskan lumpangnya ya panaskan lumpangnya itu dengan cara merendam lumpang dan stumfer dalam air dengan air panas ya setelah setelah ya sambil menunggu ini menunggu lumpangnya panas itu bisa ditimbang di ekstrak peladonnya kita ekstrak peladon dalam kawan atau kacar loji ya kacar loji kemudian ditambahkan lebih kurang 3 tetes tetanol 95% ya ini adalah tujuannya untuk mengengkerkan dari konsistensinya yang padat yang agak kental maksudnya yang agak kental Hai kemudian eh berarti di sini aduk cair ya namanya lebih tambahkan lebih kurang 3 tetes tetanol 95% aduk sampai aduk semencair kemudian ditambahkan oke aduk air nah ini berarti masa ya setelahnya setelah lumpang panas dan dikeringkan kita akan gerus terlebih dahulu zat sorbennya ya sebagian MGO terus halus dalam lumpang panas baru ditambahkan masa 4 nah disini gerusnya homogen dulu ya gerus homogen yakinkan si ekstrak yang udah agak mencari itu masuk itu dia terserap dia seluruhnya ke dalam MGO baru ditambahkan sisa MGO terus homogen gerus sampai kering terakhir itu ada perlu ditambahkan masa 3 atau sisa penginciran hasil penginciran tadi ini baru gerus homogen selesai untuk cara pengerjaan dari ekstrak ya jadi caranya seperti itu dicairkan terlebih dahulu si ekstrak kentalnya tadi dengan eta pelarut organiknya itu etanol 95% kemudian lumpang dialasi terlebih dahulu dengan MGO baru ditambahkan yang sudah cairnya tadi dan ditutup sama sisa MGO digerus dulu sampai kering yakinkan sudah kering terlebih dahulu baru nanti bisa ditambahkan serbuk-serbuk yang lainnya oke setelah gerus homogen berarti kita akan menimbang seluruh menimbang menimbang berat seluruh terbuk karena akan dibuat itu menjadi 15 hukus ya misalnya itu adalah beratnya jkl ya jkl gram kemudian hitung berat 1 hukus berarti jkl gram bagi 15 dapetnya adalah eh 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 dapetnya adalah LOD gram selanjutkan berarti timbang satu per satu seberat yang terakhir dibungkus dan dimasukkan ke plastik clip masukkan ke plastik clip dan yang terakhir diberi hai eh eh nah selesai untuk cara kerja ya eh tapi selanjutnya adalah etiket yang digunakan itu adalah etiket kutih kutih dengan eh setan namanya penulisannya adalah nomor tangkap ini nomor dua tekan baru dah Desember 2020 atas nama pasiennya adalah polki signanya sehari dua kali satu bungkus dan dan ditambahkan label MI ya ini iterati tidak boleh diulang tanpa resep dokter Oke sudah selesai untuk pengerjaan resep kedua ini dengan temanya itu adalah DM bergadah penginciran ternyata ini lanjut ke penginciran tingkat karena DMnya itu lebih dari 100% dan terakhir adalah pengerjaan ekstrak dengan eh di dalam suatu sediaan pulveres ya jika masih kurang paham nanti silakan diulang-ulang kembali untuk pengerjaan jurnalnya pada resep dengan tema DM berganda DM lebih dari 100% dan kemudian penginciran sampai berbeda penginciran tingkat dan pekerjaan ekstrak jadi ini resepnya lengkap semua kondisi permasalahan ada pada resep ini ya oke ibu cukupkan sekian dulu untuk pengisian cara jurnal dengan temanya DM berganda penginciran dan ekstrak dalam pulveres ibu tutup wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati